Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ISDM, Jero Wacik, menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan di Kementerian ISDM di KPK, Kamis 9 Oktober. Namun, setelah 6 jam diperiksa, ia melenggang keluar. Pemeriksaan ini dilakukan terkait penggelembungan dana operasional Menteri, DOM. Sebab pada kementerian yang dipimpinnya memerlukan dana lebih besar dari anggaran yang ditentukan. Jero mengaku disecar lima pertanyaan. Ia juga membantah telah menggelembungkan DOM. Sejak saya Menteri Kebudayaan dan Pariwisata 7 tahun, dan sekarang menjadi Menteri SDM 3 tahun, saya mendapat dana operasional Menteri. Dan penggunaannya sudah ada aturannya. Dan saya gunakan sesuai dengan aturan yang ada. Itu mengenai DOM. Pak, terkait dengan DOM sendiri, Pak. Itu kan dana. Dana untuk pejabat, Pak, negara, Pak. Itu bisa dilihat nggak, Pak, kita, Pak? Buktikannya, Pak. Itu kan untuk publik, Pak, juga, Pak. Uli tahu, Pak. Kalau tidak tahu di mana, Pak. Saya melihatnya, Pak. Bukan dana operasional Menteri Kebudayaan, Pak. Gimana, Pak? KPK menetapkan mantan sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat itu sebagai tersangka dugaan perkara pemerasan di Kementerian ISDM. Caranya dengan menggelembungkan DOM di Kementerian yang dipimpinnya. Berdasarkan penyelidikan KPK, dana yang dianggap sebagai penyalahgunaan kewenangan diantaranya dengan mengadakan rapat fiktif. Adapun nilai yang diduga sebagai hasil tindak pidana korupsi mencapai 9,9 miliar rupiah. Terkait kasus ini, KPK pernah memeriksa sejumlah saksi penting diantaranya staf khusus SBY bidang komunikasi Daniel Sparinga, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Joko Suyanto, dan Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sabta Nirwanda. Julian Saputra, Poskota TV, melaporkan dari Jakarta.